Pemirsa Pemilihan Umum pada 14 Februari 2024 lalu sukses diselenggarakan. Berdasarkan data resmi yang dirilis pemerintah, Provinsi Jambi masuk daerah keempat terambat se-Indonesia. Berikut pesan sejuk yang disampaikan oleh Rektor UIN STS Jambi. Pemilihan Umum tahun 2024 sukses dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024. Meskipun di Provinsi Jambi terkendala oleh intensitas hujan yang tinggi, namun masih dapat diantisipasi oleh penyelenggara pemilu. Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, Provinsi Jambi berada di posisi keempat sebagai daerah terambat dari konflik saat pemilu. Hal ini tentu merupakan capaian yang baik bagi Provinsi Jambi. Banyak tokoh dari berbagai kalangan yang mengapresiasi dan memberikan pesan sejuk pasca pemilu kali ini. Salah satunya Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Profesor Asad Ismah. Saat diwawancarai reporter Jack TV, ia mengatakan pemilu merupakan proses demokrasi yang tentunya terdapat perbedaan pilihan. Itu merupakan hal yang lumrah, karena jika satu pilihan bukanlah demokrasi, namun monokrasi. Ia berharap jangan sampai perbedaan pandangan ini merenggangkan hubungan silaturahmi. Asad juga menyampaikan, setelah hasil pemilu ini dilaksanakan, masyarakat dapat memantau hasil KUIKON yang dilakukan lembaga survei. Namun, sebagai pedoman utaba, tetaplah pedoman pada hasil Rilkon KPU yang sedang berjalan. Ia mengajak masyarakat untuk terus menjaga silaturahmi dan kembali beraktifitas sesuai profesinya masing-masing, terutama untuk civitas akademika UIN STS Jambi. Dalam proses politik, ada dinamika itu hal yang biasa. Ada perbendaan pandangan itu biasa. Karena itulah wujud dari demokrasi di tengah masyarakat. Kalau cuma satu suara itu bukan demokrasi, monokrasi ya. Maka kita memiliki demokrasi dan konstitusi sudah menyediakan yang namanya pemilu. Pemilu itu yang menjadi tempat kita mengartikulisikan hak politik kita, memilih sesuai dengan aturan perundangan calon presiden yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara tiga pasangan. Memilih calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten. Begitu pemilu selesai, berarti kita sudah nyerahkan kepada masyarakat dan layan untuk menentukan hak pilihnya. Salah saya pemilu, ya kita kembalikan ke mekanisme konstitusi dalam persoalan hitungan. Halim Adrian, Jek TV, melaporkan. Selamat menikmati.